Intro Halo anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja, sehat dan tetap bersemangat. Nah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki terima tujuh. Di dalam terima tujuh banyak sekali cerita-cerita fabel. It's, tau gak fabel itu apa? Iya, fabel adalah cerita tentang binatang. Dan hari ini kita akan menerima jomel fabel cerita tentang binatang. Bagaimana sudah siap? Halo, sudah siap? Tidur di dalam binatang. Dan siap-siap. Lihat, satu lagi. Satu, dua, tiga. Let's go! Pada kesempatan kali ini, Buit akan membacakan cerita dengan judul Kemudian, kecetikan membawa kebaikan. Topoh di dalam cerita ini adalah Siti Kudud dan juga Seekor Kudud. Oke, siap? Nah, hiduplah di padang rumput yang luas. Di padang pasir yang tanus. Bagaimana padang pasir sangat panas. Di mana-mana pasir berterbarang. Dan tidak ada satu pun tumbuhan yang hidup di sana. Kecuali tumbuhan tertentu. Seperti kakus. Nah, tinggalan seekor ular dan seekor tikus burung. Pada saat itu, dari kejauhan, Si ular melihat si tikus burung sejak makan. Nyam-nyam-nyam-nyam. Dan ular yang melihat tidak jauh dari tempatnya, Merasa marah dengan tikus. Karena dia pelabar, kan? Aduh, aku pelabar sekali. Oh, saat aku pasti akan memakan tikus kecil itu. Bukan si ular. Dan kemudian si ular dengan merayak mendekati si tepukur. Hei, tikus kurunglah aku. Kamu tidak tahu diri. Enak saja kamu makan di situ. Sedangkan aku di sini menahan lapar. Lihat saja, suatu hari aku akan memakan tubuhmu. Ya, muil dan selesai itu. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Si tikus kemudian menyelur. Wahai pulang. Enak, kalau kamu ingin makan, maka berusaha lagi mencari makanan. Jangan kepiang diri di dalam sana saja. Tentu saja kamu tidak akan mendapatkan makanan aku. Jangan malas. Ayo, susah, pergi cari makanan sendiri. Jangan ganggu aku yang sedang makan. Si ular yang mendengar si tikus berkata demikian. Sangat marah sekali. Dengan bersemut-semut, dia pun meninggalkan si tikus. Dan kemudian kembali ke sarangan di dalam tanah yang gelap. Dia berjanji. Lihat saja, suatu hari nanti aku pasti akan mendapatkan tikus begitu. Dan beberapa malam, si ular tetap saja merasa kelaparan. Karena si ular malas tidak maunya memakan. Sedangkan tikus, walaupun binatang itu kecil, dia rajin sekali anak-anak. Dia seringkali setiap hari, bawa pagi-pagi. Kemudian sudah bergerak mencari makanan. Pada saat saja, si ular tidak mendapatkan makanan. Habis dia malas sih. Sukanya tidak tidur-tiduran. Nah, hari itu sudah sampai di titik kelaparan si ular. Dia keluar dari sarangan dan kepalanya melihat. Dan kejauhan, dia melihat si tikus sedang kasih makan. Makan dengan lahap, menambah kematulan dan ketongkolan si ular itu. Lihat saja, aku buat hari ini akan jadi sobatan. Sini dia menunggu dengan sabar di dalam sarangnya. Menunggu sampai si tikus itu, ngajuk dan tenggelam. Dan itu saja, setelah perutnya penilam, si tikus merasa matuk. Dia pun segera menuju ke dalam sarangnya. Ah, kenyang sekali aku hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah memberi aku makanan hari ini. Aku mau tidur. Si tikus mulai menguap. Dia pun kemudian, berusaha tertidur di dalam sarangnya yang nyaman. Berusaha tertidur di dalam sarangnya. Dan, dia sudah bergadah di sebelah si tikus. Tapi, mutanya si ular ini masih merasa sayang dengan si tikus. Dia pun yang membangunkan si tikus. Hei, tikus, bangun. Kamu tidur saja, kamu. Enak-enak tidur dengan perut yang penyak. Sementara aku tetang bangun yang tidak jauh dari sini, tidak bisa tidur karena aku melaparan. Si tikusnya kejut. Dia tidak makan. Kalau si ular itu sudah berada di samping tempat tidurnya. Tapi, anak itu benar-benar kaya tepi. Dia agar membutuhkan otaknya. Bagusnya, jangan melepaskan diri dari jeratan si ular yang mau memakannya. Tapi, aku tidak mencari. Aku tidak mencari, aku tidak mencari. Aku tidak mencari, aku tidak mencari. Aku tidak mencari, aku tidak mencari. Dia pun kurang-kurang muat dan tidak menampakkan rasa takutnya. Ada apa ular? Kamu tidak mencari tidurku saja. Hei, bangun. Aku ini sedang baik hati. Aku akan memakanku, tapi aku masih tidak izin kepadamu. Siap-siap, bangun akan menjadi penuh-penuhi perutku yang penaparan satu minggu ini. Si ular, si ular. Kamu ini kenapa sih tidak bisa berpikir dengan jernih? Coba pikirkan. Kita hanya berdua saja di gurun yang seluas ini. Seandainya nanti, kamu akan memakanku. Kamu hanya akan kenyang selama satu hari. Besok-besok, kamu akan berteman dengan siapa? Tidak ada lagi binatang di gurun pasir ini selain aku loh. Bagaimana kamu kalau bersetia, kamu tidak ada punya teman untuk kamu ajak mencari makan bersama? Coba pikirkan. Si ular rupanya sedang berpikir keras. Oh, begitu ya? Iya, karena itu kamu jangan makan aku. Nanti kita akan bersama-sama mencari makanan. Enak kamu bisa berteman sama aku. Oh, begitu ya? Rupanya si ular mendengarkan apa yang ditakankan oleh si tikus. Dia pun kemudian berkata kepada tikus. Baiklah tikus, aku tidak akan memakanmu lagi. Mulai hari ini kita berteman dong. Berarti kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Tentu, kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita harus memiliki banyak teman. Bukan kamu memiliki teman itu mengasihkan kamu tidak sendirian. Oh, baik-baik. Baiklah, aku mau berteman denganmu. Mulai hari ini aku menjadi temanmu. Maafkan aku ya, ya tikus. Karena selama ini aku selalu membentuk jarmu. Baik, aku maafkan. Dil, kita berteman. Si tikus dan kumula-kumula berjanji mulai hari ini akan menjadi teman yang saling melengkapi dan saling menolong. Nah, anak-anak sayang, sejak saat itu si tikus dan kumula hidup berdampingan tanpa mau saling mengganggu. Mereka berusaha mencari makan bersama-sama. Bersama-sama menolong dan kemudian bermain bersama-sama. Karena hidup jika memiliki banyak teman sangat menghasilkan. Nah, kumula kemudian bersama dengan si tikus. Berkeluar dari sarangnya dan mencari makan. Si tikus berkata kepada si ikut. Hei, ular, mulai hari ini kamu tidak boleh jadi binatang yang malas ya. Awas, kalau kamu malas, aku tentu ingat nanti. Ya, ya, ya tikus. Dagi, mulai hari ini aku akan jadi binatang yang lain jadi makan. Bagaimana? Buat. Hmm, begitu dong. Nah, itulah anak-anak. Si tikus dan si ular akhirnya menjadi sahabat yang baik. Kejadikan dari si tikus membawa kebaikan. Nah, begitu pula dengan kita semua yang ada di sini. Jangan sampai kita penyulitkan teman atau orang-orang ini. Dan berbanyaklah berteman. Dengan berbanyak teman, maka hidup kita akan menjadi sempatnya gila. Nah, anak-anak. Bagaimana cerita hari ini? Berharap bukan? Nah, sampai berjumpa. Dengan duit di lain cerita. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.